Partai Buru, pada hari ini Partai Buru yang mengundang Pak Anies untuk bersilatu rahmi, bersilatu rahmi, bertukar fikiran, bertukar gagasan, dan saling berdiskusi lah sebagai sahabat lama. Kami sudah berkawan lama dengan Pak Anies Rashid Baswedan selama beliau menjabat gubernur. Yang berpihakannya kepada orang-orang kecil, buru, petani, melayan, dan kaum pebisnis, semua lapisan masyarakat, kami mengenal. Karena itu kami mengundang beliau ke kantor posko pemenangan untuk bersilatu rahmi, dan beliau bersedia hadir pada hari ini. Pada intinya, Partai Buru mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Tentu kami menunggu partai yang lain, khususnya partai yang besar, karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung. Partai yang besar tentu kami tunggu, dan insya Allah nanti Pak Anies yang akan menjelaskan bagaimana proses politiknya. Intinya kami menunggu, belum bisa memberikan secara langsung apa persyaratan-persyaratan yang dimintakan oleh KPU. Dan dalam waktu dekat, saya yakin Pak Anies dan timnya bisa meyakinkan partai-partai lain, khususnya partai yang besar, yang bisa memenuhi syarat ambang batas. Kami, Partai Buru, baru selesai aksi di KPU. Clear, sekarang sudah clear. KPU sudah parap. Pimpinan Komisi 2 DPR RI sudah parap. Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah sudah parap. Bahwa, keputusan KPU nomor 60 tentang ambang batas, tidak dikurangi kalimat, kata, titik maupun koma dan tanda baca lainnya, langsung masuk ke pasal 11 di PKPU yang baru. Khusus batas usia, pencalonan, keputusan MK nomor 70, tidak dikurangi kalimat, kata-kata, titik koma atau tanda baca lainnya, masuk di pasal 15 PKPU yang baru. Dengan demikian, khusus untuk pasal 15 tentang batas usia, tadi disampaikan oleh Ketua KPU langsung yang menemui Partai Buru, tanggal 22 September 2024, calon gubernur atau wakil gubernur yang berusia 30 tahun, atau calon bupati, wali kota, atau wakilnya berusia 25 tahun, terhitung 22 September 2024. Kalau pada tanggal 22 September 2024 tidak memenuhi usia, sebagaimana diatur pasal 15 PKPU yang baru, maka ditolak pencalonannya. Dengan demikian, mudah-mudahan kami berharap, partai lainnya, khususnya partai yang suaranya lebih besar, kami harap, kami berharap sekali lagi ya, bukan keputusan, bisa mengusung Pak Anies. Demikian, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Anies Baswedan. Sini, saya.